Terima kasih. Terakhir, beliau meninggal di 27 Maret 2015, dan tidak berasa ya, sudah tidak barang sama kita, ini sudah cukup lama, sudah 7 tahunan menjelang 8 tahun, dan hari ini seharusnya beliau, kalau masih ada, beliau berulang tahun, tapi alhamdulillah, ya kita selalu kirim doa Allah, bukan, maka masyarakat keluarga sama rumah saya tidak terlalu di jauh, jadi kalau misalnya saya pulang kerja itu masih sering hampir, gitu. Dan saya seringnya ke sana tuh di atas jam 10 malam, karena kalau jam-jam segini kan banyak orang gitu ya, kalau misalkan malam kan ya paling ketemuinya, ketawa-tawa doang kalau ada gitu, kalau enggak paling saya ditemui sama asisten saya. Ya lebih ke doain aja lah, tadi jika saya syuting sama adeknya, sama Billy, tadi ngobrol, lo ke makam enggak bro, insya Allah gitu, terus kalau misalkan tadi enggak sebut, enggak akan ke sana, dan diundang juga bareng-bareng sama temen-temen lain gitu. Nah, ini intinya sih kita doain aja lah, ketika beliau sekarang harusnya berulang tahun, kalau masih ada, kalau ternyata sudah tidak ada, kita doain, kita baik buat beliau aja gitu. Temen-temen yang lain ini di versi yang manajemen, sama kak Tara juga, atau personal-personal untuk sekarang? Kalau Tara sih saya belum calling-callingan ya, tapi kalau saya sih lumayan agak sering ya, karena tadi saya bilang rumah saya dekat sama makam beliau, Jadi anytime saya pulang kerja memampir, bisa aja memampir gitu. Dan rumah Billy juga enggak selalu jauh, tadi juga rencana rumah saya emang mau kesana bareng, tapi ternyata Billy lagi ada syuting, ya mungkin nanti segeralah ke makam beliau, kalau misalkan enggak, ya kita bisa kirim beliau dari rumah selalu. Oke, nah ini kan setelah beliau enggak ada, sama pada saat ada kenangan apa, atau enggak, apa yang berbeda pada saat ada sama orang ini? Banyak ya, banyak banget. Jadi semua teman-teman yang dekat, sahabat pada merasakan kedekatan sama beliau, ya baik, lalu bercanda gitu kan. Tidak ada di internet remen ini yang saya temuin orang sehebat dia, selucu dia, dan sebaik dia, karena kenapa dia tuh tipe orang yang ketika sukses, dia enggak mau sendiri. Dia harus kan jakin temen-temennya gitu, karena dia masih kayak, mau si beding, mau keren pusingnya beliau, ada Olga, ada Raffi, ada Luda, ada lain-lain itu kan, kan juga saya diajakin, dan Tara, Billy, semua segala macem, intinya dia orang baik. Masih doa yang baik aja buat beliau, sekarang lagi ada di sana. Ya, lucu-lucunya itu sampai sepanjang masa mungkin ya, Bang, ya? Oh iya, dia tuh enggak usah di TV ya, kayak hari-harinya gini tuh lucu banget, kadang-kadang spontan gitu. Saya ingat, waktu itu saya jalan ke Plaza yang ada di daerah Senayan Tanah, di Mall, ya ada Senayan Tanah. Dia kan jalan, minta foto, jalan minta foto, terus dia kayak, aduh, gimana ya, biar gue gak minta foto? Dia masuk ke suatu toko, mbak, boleh minta kantong plastik gak? Dia minta kantong plastik loh, kantong plastik dipakein di palanya, warna hitam, dibolongin sama jalan. Terus, jalan kayak orang bener gitu, dan orang-orang akhirnya pada ngeliatin ini orang siapa sih, orang gila gitu. Tapi kayak gitu loh, itu enggak ada kamera, enggak ada syuting apa-apa, dia senatural itu untuk bercanda. Dan banyak banget kenangan-kenangan yang saya ingat, dan juga teman-teman ingat, kayak kita makan di emperan gitu kan. Waktu itu kalau kita pulang supi malam, kita lapar yuk, kita makan ke daerah Taman Menteng sana kan. Tapi bukan Taman Menteng, yang diseberangnya tuh ada kayak toko donat cuman udah tutup. Nah, kita tuh bener-bener di emperannya, di tangganya gitu. Emper, jadi makanan di pesen dari depan. Makan, makan, makan. Termasuk ulang tahun saya juga disitu juga dirayain. Jadi, apa ya, dia sebukuan tipe orang yang mewah, dia tipe orang yang sederhana, dan orang yang baik. Jadi, ketika beliau kemarin meninggal sekalipun, saya sambil merinding. Dari mulai rumahnya Almar Kolga, sampai ke makam itu sepanjang jalan tidak putus orang-orang pada dada-dada sama dia. Dan ada yang nulisin di kardus itu, selamat jalan, Kolga, gitu. Itu bener-bener kayak, ya kita yang hidup ya berpikiran, gue kalau meninggal bisa enggak kayak gitu ya. Jadi, kebaikannya itu bisa dinikmati sama-sama orang. Oke, berkaitan tentang ini Bang, Mak Pera kan udah berkunjung tadi malam, jam 00.00 kekuburannya beliau. Ada enggak suatu ajakan atau enggak reunian bareng dengan manajemen itu sebuah? Ya, mungkin bisa. Cuman kan, ya kita kan punya kesemukan masing-masing. Beliau juga punya kesemukan masing-masing. Ya, nanti intinya sih, kita usahakan kesana. Tapi kalau misalkan enggak sekalipun, kita doain yang terbaik dari rumah juga insya Allah sampe. Insya Allah sampe ya, Kak. Nah, Kak, berbicara tentang apa namanya, Bunda Korla sendiri kan katanya melkat banget sama Olga. Apa jokes-jokes yang memang dekat sama story apa yang memang berbarengan? Terus terang, kalau aku sama Bunda Korla kan dulu eranya tuh udah beda ya. Era Olga tuh era yang dulu, jaman-jaman Ruben yang masih di Lenong Boca, gitu. Dan aku kan eranya ketika udah kekinian lah, gitu. Jadi secara langsung sih aku tidak mengenal Bunda. Cuman ketika aku liat, apa namanya di digital tuh, beliau sangat lucu dan bercandanya tuh mirip banget sama Olga. Mirip-mirip banget, gitu loh. Kayak dari merikin temennya, dari ceng-cengannya, dari... Ya, semuanya hampir mirip. Jokes-nya tuh juga mirip, gitu loh. Berarti ngeliat sosok Bunda tersebut, ngeliat Olga disitu mungkin, Bang? Nggak juga sih. Lebih ke, oh ternyata satu sahabatan ini, satu geng, kebicaraannya tuh mirip-mirip gitu loh, gitu. Dan dulu saya juga pernah denger dia punya temen nih yang lucu banget. Orang gini-gini-gitu sama aja. Ternyata sekarang udah jadi viral, ternyata itu adalah Bunda Korla. Oh itu memang pernah disampaikan oleh Olga langsung? Dulu pernah, cuman aku yang nggak ngeh gitu loh. Dan sekarang mas, ketika beliau viral, kayak, oh ternyata orang ini nih mas, Olga. Nah ini mungkin klarifikasi sekalian nih. Cynthia dari catatan Olga itu memang terinspirasi dari nama Bunda Korla, kak? Oh iya iya, iya. Jadi kan film ya? Iya, film catatan si Olga kan? Bukan, catatan si Olga itu program TV. Oh program TV. Kalau itu judulnya Hantu Taman Lawang kali. Hantu Taman Lawang, betul. Ada Hantu Taman Lawang sama warisan Olga. Hantu Taman Lawang, iya. Disitiknya di Taman Lawang dan namanya itu ya? Cynthia. Cynthia ya? Iya, iya. Itu memang figur beliau yang Olga ceritakan? Kalau terus terang, dulu saya nggak tahu. Itu namanya saya pikir emang ada tertulis di skrip ya. Tapi ternyata setelah ini berita naik, oh ternyata ini maksudnya gitu. Saya baru tahu. Skenarionya ataupun Olga terkait ini kisah nyata nih? Nggak ada omongan kayak gitu atau kayak gitu? Kalau kisah nyata mungkin dia sempat bilang, ya cuman kalau sosoknya siapa, mungkin karena tidak mengenal langsung ya, dia cuma cerita. Saya kayak nggak ngel gitu. Hanya pas sekarang, oh maksudnya ini. Temannya Olga yang ini. Oh namanya yang ini. Iya, filmnya sudah kaya juga gitu. Iya. Mungkin terakhir bang harapannya doa untuk Olga sendiri sendiri. Ya, bismillah. Saya Jan Gaudin. Ajak teman-teman semua di 8 Februari ini. Dimana yang seharusnya beliau ketika ada, beliau berulang tahun. Ya, tapi beliau sekarang sudah tidak ada. Yuk kita sesama teman-teman, sesama sahabat, sesama fans. Yang senang sama beliau. Kirimin doa sebanyak-banyaknya. Doa yang baik-baik buat beliau. Mudah-mudahan apapun yang beliau lalu kelas ketika di dunia ini. Baik-baik buat kita semua. Menjadi amal jari buat beliau. Dan pasti jadi beri datang-tang baik. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oke.